KOMISI 8 DPR RI menyoroti penyaluran bantuan program keluarga harapan yang dinilai masih alami persoalan klasik perihal data. Ditemui saat lakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Mukla Siddiq berpendapat, data masyarakat yang cepat sekali berubah perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan program keluarga harapan. Terutama dalam pengambilan data harus akurat, kan mulanya bisa dari RTRB mas, RTRB, keluarga dan sebagainya. Tapi kebanyakan setelah masuk ke pusat itu masih ada perbaikan-perbaikan. Maka ini harus terus dilaksanakan karena data itu selalu berubah mengingat orang yang hidup hari ini bisa ada, besok sakit, lusa bisa meninggal. Sementara itu anggota Komisi 8 lainnya, Bukhori. Pada kesempatan yang sama berpendapat, pemerintah diharapkan dapat melibatkan anak-anak muda yang berkompeten dalam menghimpun data. Di situlah seharusnya harus ada pendata-pendata anak-anak muda yang idealis. Tidak harus kemudian orang dari luar, tapi orang di situ mengetahui betul. Nah yang kedua, di tingkat kementerian itu juga harus menjauhkan dari pengaruh-pengaruh kepentingan-kepentingan golongan atau kepentingan tertentu. Sehingga itu akan memudahkan data yang ditetapkan oleh kementerian akan menjadi lebih clean. Penghimpunan data sebaiknya berasal dari masing-masing wilayah yang menjadi target penerimaan bantuan. Dari Cilegon, Provinsi Banten, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.